Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Chris Vcrypto disini Gue harap kalian dimanapun berada Dalam kondisinya sehat dan baik-baik aja Oke, ini udah lumayan ya Jadi video ini juga udah beberapa hari Setelah Ethereum Merge terjadi Jadi setelah kekacauan Pas Merge terjadi Gue disini kayak mau kasih kalian review Apa aja yang udah terjadi ya Selama Ethereum Merge Dan biar gak salah paham Gue gak nyuruh kalian matiin rig Di video sebelumnya Itu pendapat personal Pendapat pribadi, terserah Lo semua boleh matiin atau lo boleh nyalain Gue gak ada ajakan Gue cuma berbagi pengalaman gue doang Gue matiin mining rig gue Begitu juga koin yang akan dimainin Gue juga gak akan memberikan kalian saran Apa, kayak Meminta atau menyuruh kalian Untuk mining koin ini, koin itu Karena pada dasarnya Youtube gue cuma buat informasi doang Jadi kalian boleh ambil Kalau yang ambil ya thank you banget Kalau misalnya kalian merasa video gue Gak berguna atau gak ada yang mau kalian ambil Juga gak ada masalah All fine Oke Nah jadi Pada video kali ini gue mau kasih tau dulu Apa aja sih yang udah terjadi ya Sejauh ini di Ethereum Merge ini Di dunia crypto Di dunia miners Atau bagaimana ini dengan dunia Bitcoin Satu hal yang mau gue kasih tau dulu Bahwa Bitcoin itu Emang berbeda ya Dari Ethereum Karena balik lagi Tidak ada yang namanya pemiliknya nih Si Bitcoin ini Biarpun Ada si Mr. Satoshi ini Tapi Mr. Satoshi itu kan juga Sebuah fiksi ya Sebuah fiktif Gak ada yang tau siapa sebenarnya Si Satoshi Nakamoto ini Jadi Bitcoin yang gak punya CEO Dia akan selalu terus di proof of work Dan sama seperti Sama seperti Bitcoin Eh sama seperti crypto lainnya Ya orang-orang perlu usaha melakukan copy Terhadap Bitcoin Jadi ada Bitcoin Cash Bitcoin Gold Bitcoin yang lain-lain Tetapi Kalau lo semua lihat Bahwa tidak ada project yang berhasil Selain dari project yang utamanya Oke Jadi sejujurnya Yang mau gue kasih tau adalah Orang-orang Bitcoin itu senang banget Ya begitu Ethereum Berubah ke March Jadi dia itu kayak Number one Number one lah Udah gak ada pesaingnya lagi Dan juga Sekaligus mereka memberikan Berarti bahwa Coin yang punya CEO Yang punya tim developer Itu akan selalu Mempermainkan kita Bagaimana pencariannya Tidak terkecuali Coin-coin lain ya Jadi ya Kalau sekarang mungkin Keliatannya banyak coin Yang bisa dimaining Ya mungkin kalau suatu hari Mereka sudah sesukses Ethereum Mungkin mereka juga akan Melakukan apa yang Si Ethereum lakukan Ya tapi Itu semua gak tau Itu semua di masa depan Nah Beberapa hal yang mau gue bahas Disini adalah Ethereum Merch itu Memang Terjadi itu kan Memang sesuai ekspektasi ya Tetapi Harganya itu loh guys Ya Harganya itu loh ya Sobat Miners Itu turun terus Disini gue bisa Kasih kalian lihat Di Crypto Bubbles Ya jadi Harga Ethereum itu Udah minus Dari Mungkin sejak kenaikan terakhir kan Dia sekitar 25 Udah naik Sekian 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 Ribu Eh sekian ratus Dia udah akhir lagi Turun ke 25,1% Per video ini Lagi gue buat Jadi dia itu ada Di Seribu Tiga ratus Dolar Jadi awalnya kan Sebelum Merch 1.700 1.600 Memasuki Merch Stabil di 1.600 Sampai akhirnya turun terus Ke 1.500 Dan Per hari ini Itu di 1.300 Ya Sejujurnya sih Ini pasti Lumayan menegangkan ya Buat Semua Hodler Hodler Ethereum Dan mungkin Kalau misalnya Yang punya strategi Untuk Mining Kemaren Langsung Jual Terus Merasa Beruntung Oke Selamat Sobat Mainers Siapapun Lu Selamat Kalau misalnya Lu merasa Lu Harus Jual Koin Silahkan Tetapi Itu bukan Gue Gue Gak akan Melakukan Hal-hal Kayak Gitu Gue Jujurnya Gue Masih Hodl Koin Koin Gue Jadi Apapun Yang terjadi Gue Ride The wave Seperti Itu Dan Ini Gue Gak Ajak Lu Untuk Hodl Atau Gue Gak Ajak Lu Untuk Gak Jual Terserah Itu Strategi Masing-masing Oke Sobat Mainers Lalu Yang kedua Difficulty Setiap Block Itu Masih Tinggi Itulah Kenapa Gue Juga Masih Belum Mulai Mining Sejauh Ini Gue Masih Belum Menyalahin Lagi Karena Setiap Difficulty Block Baik Itu Raven Ergo Neoxa Atau Ethereum Classic Atau Misalnya Flux Itu Semua Difficulty Masih Tinggi Banget Jadi Gue Masih Belum Bener-bener Full Mau Gue Nyalahin Riku Untuk Mining Lagi Paling Nggak Mungkin Sampai Difficulty Lebih Stabil Ya Karena Sejauh Ini Masih Tetap Naik Turun Patokannya Disini Gue Lihatnya Ada Di Ergo Sama Di Raven Ya Karena Di Ergo Ama Raven Itu Beberapa Kali Masih Tetap Suka Spiking Jadi Tiba-tiba Dari Sekitar 9 Tera Hes Masih Suka Ke 11 Kadang-kadang Sekalinya Drop Bisa Ke 7 Atau Ke 6 Abis Itu Bisa Tinggi Lagi Jadi Kita Dalam Situasi Yang Tidak Pastilah Nah Lalu Apa lagi Perubahan Crypto Sejauh Ini Lumayan Lomba-lomba Jadi Di Dunia Crypto Yang Coin-coin Itu Bisa Dimining Secara Proof of Work Secara Mining Itu Lumayan Lomba-lombaan Dari Flux Dari Ergo Dari Leven Bahkan Disini Justru Yang Gue Nggak Lihat Ada Pergerakan Sama Sekali Itu Adalah Di Ethereum Klasik Selain Orang-orang Yang Memang Sebelumnya Udah Main Ethereum Jadi Orang-orang Yang Sebelumnya Main Ethereum Merasa Ya Udah Gue Main Ethereum Klasik Tetapi Disini Gue Mau Kasih Tahu Bahwa Use Case Nya Ethereum Klasik Itu Justru Semakin Ketinggalan Ya Kayak Karena Memang Memang Developernya Kayak Open Source Gitu Jadi Terserah Siapa Aja Boleh Melakukan Developing Disitu Selama Blockchain Ya Setuju Lah Atau Apa Gitu Kan Tapi Disini Justru Gue Lihat Tidak Terlalu Lepang Evolusi Justru Yang Gue Tahu Reven Itu Lagi Memperbesar Dia Punya Apa Ya Memperbesar Dia punya Daksas Gitu Bloknya Itu Dia Mau Melakukan Lebih Cepat Jadi Memang Udah Cepat Memang Blok Sized Udah Cepat Blok Production Udah Cepat Tetapi Justru Dia Mau Tingkatin Lagi Untuk Menampung Hasrate Yang Sekarang Lagi Gede Banget Jadi Flux Sama Dia Lagi Meningkatkan Lagi Di Bagian Proof Work Jadi Kalau Misalnya Kalian Yang Running Flux Pake Nodes Itu Kayaknya Udah Nggak Ada Perubahan Terlalu Signifikan Tetapi Untuk Yang Proof Work Jadi Flux Itu Juga Dia Lagi Ningkatin Kapasitasnya Biar Dia Bisa Menerima Hashrate Dari Para Miners Lebih Besar Jadi Lumayan Lagi Lombaan Para Developer Coincrypto Alt Coincrypto Ini Untuk Menjadi Leading Untuk Menjadi Next Ethereum Nah Lalu Apalagi Disini Mungkin Agak Jebakan Batman Untuk Para Stacker Stacker Ethereum Jadi Dari Salah Satu Post Developer Team Developer Si Ethereum Dia Ada Kasih Tahu Bahwa Si Siapa Namanya Ethereum Itu Tetap Stacking Itu Belum Bisa Diambil Sampai Di Siang High Upgrade Jadi Kalau Misalnya Kita Kemarin Ada Seput Bellatrix Atau Robstein Nah Kali Ini Mereka Sampai Ethereum Itu Yang Stacking Di Ethereum Atau Yang Taruh Deposito Di Ethereum Sebanyak 32 Itu Mau Ditarik Mereka Itu Harus Yang Namanya Menyentuh Shanghai Upgrade Jadi Kalau Misalnya Udah Sampai Nyentuh Shanghai Upgrade Si Ethereum Itu Barulah Orang-orang Yang Punya Stacking Atau Deposito Di Ethereum Itu Baru Bisa Ditarik Sebanyak 32 ETH Ya Lo Semua Bisa Itu Sendirah 32 Lo Kali $1.500 Ini Bahkan Harganya Udah Turun Kalau Misalnya Lo Semua Tahu Ethereum Itu Bisa Di Stacking Dari Ethereum Itu Harganya Pas Harganya Lagi Tinggi Di $4.400 Nah Lo Bayangin Orang-orang Yang Pada FOMO Stacking Dia Taruh Nah Sekarang Duit Dia Ngunci Di $4.400 Atau Dia Ngunci Di $3.700 Dolar Gak Bisa Ditarik Sama Sekali Nah Itu Lumayan Resiko Lumayan Besar Melihat Harga Ethereum Sekarang Lagi Turun Terus Nah Jadi Kita Lihat Masa Depannya Gimana Lalu Juga Ethereum Semakin Membentuk Sentralisasi Jadi Sejauh Ini Blok Itu Diproduksi Cuma Memang Ada 4 Major 4 Perusahaan Crypto Yang Memang Memegang Ethereum Secara Besar Untuk Memfasilitasi Merch Ini Gitu Tetapi Ada Dua Yang Memang Memproduksi Blok Jadi Sebelumnya Blok Itu Diproduksi Sama Para Miners Di Seluruh Dunia Termasuk Semua Miners Miners Ethereum Ngebantu Securing Network Sekarang Secure Network Itu Secure Network Itu Ada Cuma 4 Perusahaan Besar Dan Cuma Ada Dua Yang Sejauh Ini Yang Selalu Produksi Blok Jadi Ini Semakin Membuktikan Bahwa Ethereum Semakin Sentralisasi Ya Paling Gitu Sama Vainers Kali Ini Gue Cuma Nge-update Soal Setelah Mungkin Di Video Selanjutnya Gue Bakal Coba Deep Dive Maksudnya Bener-bener Gue Gali Soal ETHW Karena Menurut Gue ETHW Masih Project Ethereum Dan Gue Sangat Menyarankan Orang-orang Untuk Cabut Dari Project Ethereum Kecuali Tiba-tiba ETHW Nilainya Bisa Setingkat Sama ETH Nilainya 1300 Mungkin Boleh Dimaini Tapi Sejauh ini Gue Ngelihat ETHW Masih Kurang Meyakinkan Baik Dari Ambil Contoh Kalau Buka Websitenya Itu Kayak Aneh Kayak Belum Jelas Dia Punya Use Case Cuma Bener-bener Sekedar Copy Paste Dari Ethereum Dan Kalau Misalnya Lihat Dari Harga Harganya Jauh Berapa Terakhir Saya 2 Dollar 2,66 Atau Udah Naik Lagi Juga Belum Cek Tapi Gue Coba Cari Informasi Yang Lebih Dalam Lagi Soal ETHW Paling Kayak Gitu Dulu Sobat Meners Kalau Kalian Suka Video Boleh Like Kalau Kalian Suka Suka Sama Channel Ini Channel Boleh Disubscribe Thank you Banget Yang Nonton